Selain diberikannya materi dalam kegiatan Banser yang dilaksanakan di pesantren Asunia Tambrangan, juga diadakan kegiatan atau atraksi dari beberapa anggota Banser-Anser. Sebelum melakukan atraksi tersebut, para anggota Banser-Anser melakukan pemanasan terlebih dahulu, sehingga tidak ada kendala saat melaksanakan kegiatan atau atraksi tersebut. Ada pun kegiatan atau atraksi yang dilaksanakan ialah seperti memecahkan bata di kepala atau di bagian dahi, memakan pecahan kaca atau yang sering disebut papaci, tiarap di atas tanah hingga badan dilalui kendaraan, serta bermain bola api. Ada pun tujuan diadakannya atraksi atau kegiatan tersebut ialah untuk melatih kekuatan para anggota Banser-Anser, baik secara fisik maupun mental. Amrullah, Tapin TV melaporkan.